Saya lupa kemarin itu sampai latihan berapa ya? Kemarin itu ada yang ingat sampai eksersis 27 sudah atau belum ya? Ada yang ingat eksersis 27 sudah atau belum? Saya enggak ingat terus terang, silahkan sudah ya 28 juga sudah, berarti yang belum itu mungkin saya lupa 29 30 mestinya udah juga ya, 31 udah? Yang 31 udah belum ya? Kayaknya belum 31 ya? Ada yang ingat 31 udah apa belum? Yang eksersis 31? Kayaknya belum ya? Oke kita langsung ke 31 ya. Oke saya akan share screen. Sampai yang sum Lydia maksudnya yang sampai sum itu yang mana? Yang sum itu 30 belum ya? Nah itu udah belum, yang eksersis 30 sudah. Yang sum, a few, little, sudah ya yang 30. Rasa-rasanya sudah ya? Oke kita lanjut aja ke yang 31. Saya share screen dulu. Saya share screen dulu. Sekarang 31 ya. Kita masih melanjutkan yang ini. 31 ini latihan kita mengingatkan, ini ulangan ya. Ulangan mengingatkan kita untuk bentuk plural. Ingat, ada beberapa benda yang tidak ada bentuk pluralnya. Tidak ada bentuk pluralnya sehingga, maaf ini jendela saya ketutup. Kok hilang jendela saya? Sebentar jendela saya hilang. Sebentar saya agak bingung gimana. Ada beberapa benda, ingat, yang tidak ada bentuk pluralnya. Misalnya, lihat contoh satu. I want to light a candle. I need some matches. Match itu ada bentuk pluralnya. Jadi some matches itu saya butuh beberapa korek api. Beberapa biji korek api. Oke, ingat ya. Mana yang ada hati-hati. Ini ada berapa kata yang tidak ada bentuk pluralnya. Ini agak sulit ya. Silahkan. Yang mau tunjuk tangan. Ini agak sulit. Yang mau silahkan tunjuk tangan. Oke. Ya, nomor dua. Silahkan. I have a lot of money in my wallet. I'm rich. Ya, betul. Ya, money. Dan money itu gak boleh pakai S ya. A lot of money. Ya, artinya banyak uang ya. Oke, sip. Makasih. Terima kasih. 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 Nama apa itu? Many countries. Itu nama apa? Chiqueco, Los Angeles, Dallas, Miami itu nama kota ya? Itu nama-nama kota. Jadi kalau kota yang mana? Cities. 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 I would like to visit many cities in the United States. I'd like to visit Chicago, Los Angeles, Dallas, Miami, and some others. Cities ya. Dan city itu bisa dihitung jadi bentuk jamannya tambah S ya. Cities pakai I-E-S ya. Okay, makasih. You're welcome. Berikutnya lagi nomor lima. There are some knives, forks, and spoons on the table. Knives nulisnya gimana? K-M-I-V-E-S Ya, pakai V ya. Pakai V ya. Nice. Bukan pakai F ya. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nomor enam. Nomor enam, silahkan. Ya, nomor enam. I want to take the bus downtown. I want to take the bus downtown. But I don't know the bus schedule. I need some information about the bus schedule. Ya, betul. Dan information tidak pernah pakai S. Information, some information, nggak pakai S ya. Okay. Makasih. Ya, makasih banget, Sir. Oke, berikutnya. Tetia, ini opsinya nggak kelihatan. Jadi mungkin dilihat dulu. Yang kebagian amin ya. Dilihat dulu itu kalimatnya. Kira-kira jawaban yang di atas apa. Kelihatan ya. Itu apa pilihannya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti bisa naik ke atas. Silahkan. Amin. Selamat pagi, Mr. Oni. Selamat pagi. I want to write a letter. I have a pen. But I need some papers. Papers. Betul ya. Papers. Dan paper itu bisa dihitung ya pakai S. Some papers. Oke. Makasih. Makasih. Berikutnya Riris. Coba lihat kalimatnya ya. Itu kira-kira jawabannya apa tuh? Riris dilihat itu opsinya ini ya. Kelihatan opsinya. Kelihatan opsinya. Nomor delapan. Yes. Yes, mister. Ya. Nomor eight, please. There are three countries in North America. Canada, the United States, and Mexico. Ya. Canada, the United States, and Mexico. Ya. Countries, negara ya. Oke. Makasih. Berikutnya lagi. Lihat ya. Yang nomor sembilan. Hati-hati. Pilihannya. Farin ya. Farin. Perhatikan. Yang nomor sembilan itu kalimatnya. Pilihannya. Pilihannya. Lihat nggak pilihannya apa. Mudah-mudahan udah bisa ya. Oke. Coba lihat. Nomor sembilan. Farin, silahkan. Ada banyak ruisi dan bus di park. Ya, betul. Hati-hati ya. Bukan bus. Kalau bus itu jadi bus ya. Buses. Buses. Oke. Parkir bus. Kalau parkir bus yang nonton bola pasti tahu artinya apa parkir bus. Oke. Thank you. Terima kasih, Sir. Berikutnya lagi nomor sepuluh. Nomor sepuluh Lydia. Perhatikan itu soalnya ya. Yang Bob. Pilihannya yang ini. Yang sudah saya coret dulu ya. Biar lebih mudah. Yang sudah saya coret dulu. Jadi yang sudah itu information sudah. Knife sudah. Match sudah. Money sudah. Paper sudah. Sex sudah. City. Country. Bush. Yang sudah sudah saya coret tuh. Biar paling nggak lebih mudah sedikit. Lydia. Nomor sepuluh. Bob is studying. She has a lot of homework to do. Betul. Homework ya. Nggak pakai S ya. Hati-hati. Homework tidak pernah pakai S ya. A lot of homework to do. Oke. Thank you. Nomor sebelas. Nomor sebelas. Lihat itu yang zoo. Angelina. Yang ini. Hati-hati. Pilihannya apa. Kira-kira. Pilihannya di atas. Kelihatan ya. Itu pilihannya apa. Tadi saya coret. Homework sudah. Oke. Angelina. Ya. Silahkan. I like to go to the zoo. I like to watch animals. I like to watch elephants, tigers, and monkeys. Monkeys. Betul. Monkeys ya. Monyet. Oke. Makasih. Berikutnya lagi. Nomor dua belas. Lihat ya. Nomor dua belas. Linda. Linda Suryani. Perhatikan itu pilihannya apa. Pilihannya di atas tuh. Mungkin kebantu yang tersisa yang mana. Ya. Mudah-mudahan udah tahu jawabannya. Langsung aja. Oke. Nomor dua belas. Nomor dua belas. Nomor dua belas. There is a lot of... Can I see again the choice? Of course. Traffic. Ya betul. Traffic ya. Dan traffic gak pakai S ya. Yes. There is a lot of traffic on the street during rush hour. Cluenya juga kita bisa lihat di sini ya. Is. Ya. Karena is itu pasti gak mungkin pakai S ya. There is a lot of traffic. Oke. Thank you. Thank you. Thank you. Berikutnya lagi. Nah ini gampang nih. Kayaknya gak lihat pilihan juga mestinya tahu ya. Farin. Nomor tiga belas. My dictionary has 437 pages. Ya betul ya pages. Oke. Thank you. Ya you're welcome sir. 14 sudah terakhir. Nah. 14 nih. Terakhir. 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 Oke. Silahkan nomor 14. Tahu jawabannya tanpa lihat pilihan. Pieces. Ya betul. Pieces ya. Coba langsung dibaca. This puzzle has 200 pieces. Ya betul. Kalau untuk puzzle biginya itu kita bilang pakai piece ya. Atau jamannya pieces. Oke. Thank you. Ini udah selesai bro. Kayaknya udah selesai deh. Masih ada gak? Oh. Masih ada deh. Masih ada ternyata. Masih ada ya. Agak repot. Ini saya coret dulu yang ini. Traffic. Peace. Page. Ternyata masih ada. Ada berapa yang belum? Agak repot nih. Mesti depan belakang. Perhatiin ya. Yang nomor berikutnya Lily Mulyani. Nomor 15. Yang Barbara. Ya. Udah. Lihat. Itu ya. Pilihannya yang ini. Ya. Silahkan. Lili. Barbara has four suitcases. Suitcases ya. Terus. She can carry all of them. She needs some help. Some help. Gak pakai S ya. Tidak pernah pakai S. ya. Oke. Makasih. Terima kasih. Berikutnya nomor 16. Ini mungkin gak pakai pilihan. Mungkin bisa nih. Gak pakai pilihan. Mudah-mudahan ya. Linda. Silahkan. Susi and Bobby are seven years old. They are not. They are adults. They are children. Betul. They are children. Maka masih anak. Anak-anak. Anak-anak ya. Oke. Thank you. Thank you. Berikutnya. Lihat ini. Nomor 17. Lihat ya. Nomor 17 ini Desmi. Perhatikan soalnya. Pilihannya ini ya. Yang sudah itu. Help sudah. Child sudah. Tinggal beberapa. Kelihatan ya. Pilihannya apa. Kira-kira. Silahkan. Desmi. Nomor 17. Nomor 17. Pilihannya. Pilihannya. Agak sulit ini. Gak susah-sahat. Tinggal empat sisanya. Betul. Empat. Empat. Empat sisi ya maksudnya. Empat sisi. Empat sisi. Empat sisi. Atas, bawah, kiri, kanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nomor 18. Nah ini mungkin bisa nebak nih. Tanpa. Tanpa lihat opsi mestinya bisa. Angelina silahkan. We need a new bed. A new sofa. And some new chairs. We need some new furniture. Furniture. Hati-hati. Furniture. Tidak pakai S ya. Furniture. Furniture gak apa namanya. Dia gabungan. Gabungan dari semua itu ya. Sofa, bed, kursi, roda. Oke. Ya. Thank you. Nomor 19. Ini juga mestinya bisa nih. Tanpa lihat opsi. Amin. Silahkan. People will sit on their foot. Hati-hati. Foot itu satu kaki. Betul. Tapi satu kaki. Kan kalau kita pakai dua kaki jadi? Fit ya. Betul. Karena kita pakai di kedua kaki ya. Kita pakai di. Dan lagi pula ini shoes. Shoes itu berarti sepatunya juga dua. Dua ya. Berarti pasangannya kakinya juga harus dua. Jadi pilihannya jadi fit ya. Oke. Kalau kita ngomong foot, kakinya satu. Oke. Terima kasih. Terakhir. Nah ini juga mestinya gak ngelihat bisa nih. Nomor 20. Silahkan. I like apple, oranges, and bananas. I eat a lot of fruit. Pakai es atau tidak? Enggak. Enggak. Ya. I eat a lot of fruit. Thank you. Oke. Thank you sir. Sip. Selesai. Nah sekarang masih mirip ya. Masih mirip pilihan. Ini soalnya ada berapa nih? Oh banyak. Ada 20. Sekarang satu orang dua ya. Biar agak cepat. Satu orang dua. Ini juga mengisi ya. Satu orang dua soal. Dua soal. Silahkan. Langsung aja. Leaves fall from the trees in autumn. Apa tadi? Sorry. Leaves. Betul. Leaves ya. Ingat. Ejaannya gimana? L-E-A-V-E-S. Betul. Pakai V ya. Leaves. Leaves fall from the trees in autumn. Betul. Ya. Nomor dua. Langsung. Sometimes I have a stick, a salad, and friends fried potatoes for dinner. Ya. Potatoesnya plural apa enggak? Potatoes ya. Pakai ES. Ya. ES pakai plural ya. Oh. Oke. Ini pakai plural bila perlu ya. Oke. Thank you. Thank you. No more tiga. When the temperature is around. 35 degrees Celsius. I'm comfortable. But I don't like very hot weather. Yeah. Very hot weather. Cowboys ride horse. Nah. Menurutmu ini pakai jamaah atau enggak? Jamaah. Jamaah ya. Nah. Ini. Ini agak unik. Ini dalam bahasa Inggris. Biasanya. Kalau kita ngomong kayak gini. Ini jamaah. Ini juga jamaah. Artinya itu bukan banyak cowboy sama banyak kuda sebenarnya. Ini dalam bahasa Inggris. Istilahnya itu generalisasi. Jadi generalisasi itu kita pakai bentuk jamaah. Jadi dalam arti ini. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia. Itu bukan banyak cowboy naik banyak kuda. Naik kuda-kuda. Tapi kita artikan cowboy itu naik kuda. Jadi cowboy pada umumnya itu naik kuda. Jadi generalisasi dalam bahasa Inggris itu kita pakai bentuk jamaah. Jadi walaupun cuma satu cowboy tetap cowboy sih ya? Kalau satu cowboy itu kita sedang menceritakan tentang seorang cowboy. Cowboy tertentu. Boleh. Tapi artinya jadi beda. Kita sedang menceritakan seorang cowboy yang sedang kita ceritakan. Atau kita lihat. Atau apa gitu. Tapi kalau kalimatnya seperti ini. Kita tidak menceritakan seorang cowboy. Tapi kita menjelaskan satu kebiasaan. Atau satu informasi umum. Yang cowboy. Jadi cowboy itu biasanya memang naik muda. Nah tapi kalau misalnya kalimatnya gue ganti ya. A cowboy rides horse. A cowboy ride a horse. Itu artinya memang kita sedang menceritakan ada satu orang cowboy sedang menunggang kuda. Hanya cowboy tertentu gitu. Nanti kita akan sampai ke sana pakai E atau D ya. Nanti pelajaran berikutnya. Tapi kalau dalam hal ini, ini generalisasi maksudnya. Seperti halnya kita bilang. Anjing itu kakinya empat. Nah itu anjing kakinya empat. Kita dognya juga pakai S. Dogs have four feet. Jadi kita tidak bilang pakai a dog atau the dog. Tapi dogs. Karena kita menceritakan sebuah generalisasi. Bahwa anjing memang kakinya empat. Oke. Terima kasih. Oke berikutnya nomor lima dan nomor enam. Selamat datang. Plates and bowls are called disease. Ii, betul. Betul, semuanya jamaah. Plates and bowls are called dishes. Married women are called wives. Thank you. Sebab saya mau cari sesuatu. Saat ini latihan. Halaman berapa? Halaman 155. Halaman 155. Oke. Hal nomor 7. Liris. Sudah tahu jawabannya. kelihatan pilihannya jawabannya kepotong stil tahu artinya? kerampilan bukan stil itu mencuri stil itu mencuri jadi stil itu artinya mencuri jadi itu bagaimana jawabannya? oh mencuri ada yang kasih tahu di belakang jawabannya ada yang kasih tahu di belakang ada yang kasih tahu di belakang benar yang kasih tahu tadi apa? apa yang kasih tahu di belakang tadi? mencuri ya? stil itu pakai tadi jawabannya benar yang di belakang siapa tuh kedengaran suaranya pencuri tahu yang mana? katanya pencuri kata untuk pencuri men bukan men itu laki-laki ya atau manusia pencuri itu tahu? coba yang mana? yang pencuri ditebak aja apa ya? ditebak aja ditebak aja tray? maaf tray tray itu tahu nggak? tray itu ini tray itu bagi kalau kita untuk bawa teh kopi yaitu tray bagi ya tray itu bagi oke yang lain lagi nggak apa-apa sekalian belajar kosa kata Itu bacanya thief Thief itu pencuri Tapi ini Bentuknya Kita ini generalisasi Ini generalisasi Generalisasi ini Seperti halnya kasus tadi Yang nomor 4 Ini generalisasi Pencuri itu kerjanya mencuri Jadi bentuknya mesti bentuk Tadi thief tulisannya begini Kalau bentuk jamaahnya Bisa nggak? Gimana? Thief Ya pakai bahasa Indonesia Nggak apa-apa kalau nggak bisa Kejaannya H I H Harus pakai Oh Pakai V Pakai V ya Thiefs Thiefs still things Ini generalisasi ya Ini generalisasi Jadi Kita maksudnya menceritakan bahwa Kalau pencuri itu Ya mencuri Steel things Mencuri sesuatu ya Entah uang Atau perhiasan Atau mobil Atau apa Karena ini generalisasi Kita pakai bentuk jamaah ya Oke Makasih Kok maheng sih Oke berikutnya Nomor Eh Salah Keburu ku matiin Nggak apa lah Udah keburu dimatiin Yang berikutnya Mestinya dua nomor Salah Oke nggak apa Udah keburu dimatiin Farid silahkan Dua nomor ya Iya Strawberry Are small Red Sweet And delicious Ya Strawberry-nya Tunggal atau jamaah 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 ya Strawberries Oke lanjut Nomor 9 People carry Their food On trays At A cafeteria Ya Jamaah atau tunggal Jamaah Jamaah P-R-A-Y-S Ya betul Langsung aja kasih S ya Carry their food On trays Ini juga Ingat Ini juga Generalisasi People Jamaah Tresnya juga Jamaah ya Jadi kita ngomong Generalisasi Jadi dikali Capetaria Orang tuh bawa bati Begitu Oke Berikutnya Dua nomor Nomor 10 Nomor 10 dan 11 Nomor 10 dan 11 Nomor 10 dan 11 Sepuluh Oke Pilihannya Pilihannya Satu udah ya nomor itu Jadi jawabannya Yang nomor 11 Bacanya sweaters ya Bukan sweaters Bukan sweaters Kalau sweet itu manis Kalau sweet itu manis Sweat itu ringan Thank you Sebelas Berikutnya Masih ada enggak? Masih 12 13 12 13 Dua nomor ya Silahkan I have a problem I need your help I need some advice from you Advice Advice Tidak pernah pakai S Kalau 13 bisa enggak? Tanpa lihat Some men's have must-mustage Must-mustage Betul Hati-hati Ini kita ngomong generalisasi ya Jadi harus jamak Jamaknya Nulisnya gimana? Men M M-E-M Some men have must-mustage Ini generalisasi Di bawah beberapa Laki-laki punya Kumis Jadi kalau ingat Generalisasi Harus Jamak Terima kasih Terima kasih Jamak Jamak Nulisnya Tambahin S aja Tambahin S aja Betul ya Bellies Bacanya Bellies Bellies are low Nomor 15 And 5 Pieces In her Hati-hati Bentuk jamaknya Ikan itu Fish Tidak pakai S Jadi kalau And Have 5 Fish In her Aquarium Jadi enggak Jamak ya Hati-hati 5 ikan Jadi tetap 5 fish Tidak pakai S Kalau untuk ikan Thank you Oke Nomor 16 Nomor 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 17 In some countries People use cups For their tea Their tea In other countries They are usually Use Glasses For their tea Betul Ada yang pakai Gelas Itu termasuk Orang Indonesia Biasanya teh Pakai gelas Malah Oke 17 Nah ini pengetahuan 100 Mau lihat Bilihan Atau Tahu enggak 100 cm In a meter Betul Centimeter 100 cm In a Meter Oke Thank you Nah ini Langsung tiga aja ya Dihabiskan Ini semua pengetahuan umum Ini pengetahuan umum Ini bukan kaki Ini ukuran panjang semua Ini ukuran panjang Satu foot Satu kaki Maksudnya ukuran panjang Tahu 12 apa Dalam satu kaki Ini pengetahuan umum Terutama untuk kalau negara Di negara yang berbahasa Inggris Inci Inci Iya Inci Jadi 12 Incis Incis Betul Jadi Satu kaki Itu panjangnya 12 12 inci Ini pengetahuan umum Oke Yang nomor 11 There are Three Pilihannya Coba lihat Sebentar Sorry Yang sudah tadi Strawberry Ini Belly Work In Glass Eh Gak ada ya pilihannya Gak ada Salah nih pilihan Gak ada Gak ada jawabannya Gak ada jawabannya Tahu jawabannya Tahu gak Dalam satu yard itu Tiga feet Ini pengetahuan umum Tiga feet Dalam satu Tiga meter ya Satu yard itu kira-kira satu meter Ini kalau Jadi di Kalau di Kita di Amerika Atau Di Amerika terutama Yang masih di Inggris aja udah gak pake ini Mereka udah pake meter Tapi kalau di Amerika Orang masih pake yard Jadi satu yard itu kira-kira Satu meter Itu satu yard itu tiga feet Jadi satu feet itu kira-kira Tiga puluh sentian Tiga puluh senti itu satu ubin Satu ubin Ubin keramik itu kira-kira satu feet Jadi satu yard atau kira-kira satu meter itu ada tiga feet Nah sekarang nomor dua puluh There are 25 sentences In this exercise Sentences ya Oke Sip Thank you You're welcome Sedikit pengetahuan Ukuran-ukuran Terutama yang biasa dipakai di Di Amerika Serikat Oke Kita udah selesai latihannya Cukup banyak Nah sekarang kita ke bagian yang agak sulit Ya Agak sulit Yaitu Kapan pake D Dan kapan pake E Ini termasuk salah satu pelajaran Bahasa Inggris awal Grammar Yang bisa cukup membingungkan Bisa cukup membingungkan Jadi kalau kalian masih awal-awal salah itu biasa Ya Lama-lama terbiasa Sehingga kita tau otomatis kapan pake E Kapan pake D Ya Kita lihat contoh Ini memang agak sulit kalau di awal Ya Kita tanya Situasinya Kita nanya ke satu orang Kita nanya dimana David Where's David Ada satu orang Entah mungkin ya siapalah temannya Atau ibunya Atau Kakaknya Adiknya Where's David Dan dia menjawab He is in the kitchen Pake D In the kitchen Itu artinya apa In the kitchen itu berarti Kalau kita pake D Kita mengetahui Antara pembicara Dengan pendengar Itu sama-sama tau Yang dimaksud Itu dapur yang mana Kita sama-sama ngerti Dapur yang disebut itu dapur yang Misalnya contoh Posisinya kita sedang sama-sama berada di rumah Kita sama-sama sedang berada di rumah Dan di rumah itu ada dapur Dan kita lagi nanya Kemana si David Where is David He is in the kitchen Oh pasti dapur ya itu Dapur yang di rumah itu Nggak mungkin dapur yang lain Itu artinya pake D D itu Menunjukkan sebuah tempat Yang tertentu Yang kita tau sama tau Antara pembicara Dengan pendengar Contoh kedua Ini sementara Raise handnya saya turunkan dulu Raise handnya mau saya pake Untuk yang mau nanya Jadi kalau ada yang nggak jelas Ini Friska mau nanya Bener Ini Friska mau nanya Bener ya Kalau mau nanya Saya minta buka Tolong jawab di chat Oh nggak ya Udah Jadi Tolong jangan raise hand dulu Kalau ada yang raise hand Ini artinya Ini soalnya agak sulit Jadi saya buka kesempatan Untuk nanya Yang raise hand itu Maksudnya Mau nanya Jadi Sambil saya jelaskan Kalau ada yang nggak paham Boleh di chat Atau Atau raise hand ya Nanti saya suruh buka mic Untuk nanya langsung Contoh kedua I have two pieces of fruit For us An apple And a banana Which do you want? I like the apple Thank you Nah Ini kan ada dua Dua buah nih Satu apple Satu pisang Kamu mau yang mana? Saya mau apple Nah apple Apelnya kan kita udah tau Apple yang itu Apple yang ditunjukkan di meja itu Apple yang tertentu Apple yang diketahui Oleh pembicara Maupun pendengar Ya apple yang itu Kita nggak ngomong Apple di pasar Apple di pohon Apple di mana Ya apple itu Apple yang di meja I like the apple Jadi apple yang kita sama-sama tau Apple yang memang sudah ditunjukkan Yang ketiga Ini agak beda It is a nice summer day today The sky is blue The sun is hot Nah Ini agak beda Ini kita ngomong soal langit Ngomong soal Sky itu langit ya Matahari Langit sama matahari Kan cuma satu ya Jadi Karena langit dengan matahari Kalau kita ngomong langit Ya pasti langit yang itu Nggak ada langit yang lain Begitu kita ngomong matahari Ya pasti matahari yang itu Matahari yang lain Jadi untuk langit Dan matahari Kita selalu pakai D Nggak pernah lepas D Ya karena itu selalu Langit yang itu Dan selalu matahari yang itu Bumi juga The earth Kita selalu ngomong Bumi itu The earth Ya ini mengacu ke langit Laut juga The sea The ocean Jadi kita selalu pakai The Untuk benda yang memang Ya benda yang itu Benda yang itu Kita sama-sama tahu Walaupun Karena langitnya Cuma satu Mataharinya juga Cuma satu Jadi kita selalu Pakai The Mudah-mudahan cukup jelas Nah Pembedanya itu nanti Kelihatan nanti Di Dengan E Lihat kalimat itu Mike has a pen And a pencil Mike has a pen And a pencil Pertama-tama Itu nggak jelas Bendanya Kita tidak melihat Mike itu punya pensil yang mana Dan Bol pensil Dan pen yang mana Kita nggak tahu Mike hanya bilang Kita hanya tahu Mike itu Punya pen Sat sebuah pen Dan satu pensil Nah Tapi kemudian Ditunjukkan pennya Setelah ditunjukkan Jadi ketahuan Oh pennya itu Berwarna Biru Makanya pakai De Karena sudah ditunjukkan Ditunjukkan baik Dengan diperlihatkan Atau diomongkannya Menunjukkan itu Harus diperlihatkan Tapi Ditunjuk bisa Dengan diomongkannya The pencil is blue The pen is blue The pencil is yellow Nggak boleh pakai E Tapi kalau kita pakai E artinya jadi gimana Misalnya aku ganti E pencil Is blue Kalau saya ngomong A pencil is blue Artinya ada sebuah pensil Entah di mana Saya nggak tahu Yang warnanya biru Dalam hal ini Jadi nggak pas Karena Yang saya omongkan itu Bukan sebuah pensil sembarang Tapi pensil yang punya mic Makanya Saya pakai De Oh sini ya De pencil ya De pencil Pakai de De pen atau pencil Itu pen atau pencil Yang punya mic Bukan pensil sembarang Makanya Saya pakai de Tidak pakai de Contoh yang kedua Ini mirip Mike has some pens And pencil Mike punya berapa pen Dan pensil Sama ya Tapi kebetulan Yang di sini dikatakan Itu pen sama pensilnya banyak Jadi The pens The pencils Sep pakai R R blue R yellow Begitu pula dengan Contoh ini Mike has some rice And some cheese Tentu di sini Nggak boleh pakai E Karena rice itu Tidak bisa dihitung satuan Cheese juga tidak bisa Dihitung satuan Jadi Kita harus pakai Some Mike Has some rice And some cheese Nah terus Habis itu Kita mau tunjukkan Keterangan khusus Tentang rice nya The rice Hati-hati Rice itu tidak boleh jamak Selalu Tunggalkan Jadi Is Begitu pula dengan cheese Cheese tidak boleh jamak The cheese Is Yellow Oke Ini mungkin Untuk awal Pasti masih agak sulit Lama-lama Nanti kita Kita bahas berkali-kali Nanti mudah-mudahan Lebih Makin jelas Makin jelas Oke Untuk awal Mungkin Ini aku akan Ngasih Contoh dulu ya Belum Belum Kusuruh Ngasih contoh dulu Biar dapat Rasanya sedikit Sebelum nanti Kita kerjakan Bareng-bareng I have A notebook Jadi Saya cerita Saya punya notebook Kemudian Sebuah Grammar book Oke I have a notebook And a grammar book Saya cerita Kalian gak tahu Itu yang mana Nah Tapi kalimat berikutnya Itu sudah mengacu Ke notebook Yang saya ceritakan sebelumnya Jadi Saya pakai The The notebook Is brown Notebook yang mana Oh yang tadi saya bilang Notebook yang punya saya Kan I have a notebook And a grammar book Begitu saya sebut The notebook Notebook yang mana Ya notebook Yang saya ceritakan tadi Yang punya saya Begitu pula dengan Grammar book Saya pakai The Grammar book Is Right Grammar book yang mana Ya yang punya saya tadi Begitu ya Jadi kalau pakai The itu Sudah bisa ditunjuk Ya pakai The itu Sudah Harus Bisa ditunjuk Oke Siang mau nanya Coba Silahkan Silahkan Kalau mau nanya Saya minta Amin Kalau misalkan kita Membuat sebuah kalimat Biasanya harus pakai The Itu beda cerita lagi Sama The Yang Misalnya Seperti apa Saya kurang paham Misalnya Masih contoh Suaranya ini agak mengemai Tidak jelas Allah I have to attend The meeting Oke Nah oke I have to attend The meeting Bedakan I have to attend The meeting Dengan I have to attend A meeting Artinya beda Tapi tipis Bedanya di mana I have to attend The meeting Itu Antara kamu Yang bicara Dengan pembicara Dengan yang mendengar Itu sama-sama ngerti Meeting yang mana Kita sama-sama paham Kita sama-sama ngerti Meeting yang mana Yang kita bicarakan Misalnya kita teman kantor Kita tahu Ada meeting besok Atau nanti sore Terus saya bilang I have to attend The meeting Meeting yang mana Oh kita tahu Sama-sama tahu Kita teman sekantor Nanti sore atau besok Ada meeting I have to attend The meeting Maksudnya meeting yang itu Nah tapi Kalau saya cerita Ke teman 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 di luar ya Teman gak sekantor misalnya Saya bilang ke dia I have to attend A meeting Mungkin kita janjian Gak bisa gitu Batal janjian Dan saya bilang I have to attend A meeting Saya nanti harus meeting Meeting yang mana Pembicara Pendengar kita tuh Gak ngerti Meeting yang mana Pokoknya ada meeting Aja gitu Meeting yang mana Gak jelas Itu bedanya Pakai E Dengan pakai D Kebayang gak Kebayang Kebayang ya Nanti coba Makin keini Mestinya makin jelas Nanti ya Kita akan pakai banyak Oke Sudah cukup Oke Yang kedua Right now Pablo is sitting In class He is sitting Between Kita pakai E Karena ini kan Kita belum tahu Orangnya ya Pablo itu Duduk di kelas Dia duduk Di antara Seorang perempuan Dan seorang laki-laki Tapi perempuan yang mana Laki-laki yang mana Itu kita gak tahu Ya pokoknya ada perempuan Dan laki-laki aja He is sitting Between a woman And a man Nah setelah itu Baru kita tunjuk perempuannya The woman Itu kita bisa Perempuan yang mana Kok itu perempuan yang sebelahnya Pablo The woman is Graciela The man Sama Sudah bisa kita tunjuk The man is Mustafa Jadi Yang pertama itu Belum jelas Laki-laki Pokoknya dia Duduk di antara Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Sudah itu aja Tapi begitu kita tunjuk Kita pakai The Yang berikutnya lagi Susan is wearing A ring And a necklace Pokoknya Susan itu pakai Cincin Sama pakai kalung Udah Itu aja Tanpa kita tunjuk Nah kemudian Cincin sama kalungnya itu Baru kita tunjuk Itu makanya pakai The The ring Cincin yang mana Yang dipakai Susan The ring Is on Her Left Cincin yang dipakainya dia itu Dipakai di Tangan Kiri Begitu Ya Oke Nomor empat Tony and Sarah Are waiting for the plane To depart Mereka sama-sama Nunggu pesawat ya Nunggu Berangkat Berangkatan pesawat Tony is reading A magazine Karena kita belum tahu Pokoknya dia sedang baca Majalah aja Sarah is reading A newspaper Kemudian Yang berikutnya Udah pakai The Karena kita udah tahu Magazine And newspaper yang mana Mereka tukeran When Sarah finish the magazine And Tony finish the magazine They will trade Mereka tukeran Kita pakai The Karena sudah jelas Yang dimaksud itu Magazine yang mana Dan newspaper yang mana Makanya kita Yang kedua itu Pakai The Nah Begitu pula ini Ini sekalian belajar ini Belajar matematika sedikit ya Lingkaran itu Bahasa Inggrisnya Circle ya Lingkaran itu circle Segitiga itu triangle Hati-hati ejanya Bukan triangle ya Bukan angel Tapi angle Angle itu artinya sudut Kalau triangle Triangle Sorry Triangle Ada three itu Three artinya Tiga ya Triangle Tiga sudut Artinya segitiga Triangle Square Square itu Bunyur sangkar Atau persegi ya Apa bedakan Rectangle itu Persegi panjang Apa bedanya Kalau square itu Mesti ini persis ya Semua sisinya Jadi pelajar matematika Semua sisinya harus sama Square itu Semua sisinya harus sama Harus sama Bunyur sangkar Atau persegi ya Nah kalau rectangle Persegi panjang Sisinya itu Tidak harus sama Tidak harus sama Panjang ya Circle Triangle Square Rectangle There are four figures Figure disini Artinya bentuk Ini bahasa matematika There are four figures Ada empat buah bentuk A circle Sebuah lingkaran A triangle Segitiga A square Sebuah bunyur sangkar And a rectangle Nah setelah kita perkenalkan Udah bisa kita tunjuk The circle Lingkaran yang itu Next to The triangle The square is between The triangle And the rectangle Udah bisa kita tunjuk Karena kita udah perkenalkan Oke Nah sekarang kita coba ya Sekarang baru silahkan Raise hand yang mau mencoba menjawab Silahkan raise hand yang mau mencoba menjawab Linda and Anna live in apartment Oke apa? E Hati-hati Kalau apartment harus gimana E-nya jadi An 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 ya Karena ininya Fokan Jadi an apartment In An old building In an old building Oke Terus They like They like the apartment Because it's The building is very old It was built more than 100 years ago Oke Ya betul Nah tapi sekarang sedikit ya Hati-hati Nah Kalau ingat tadi E Ini jadi N ya Old juga ini vokal E Nah Begitu pula dengan D D yang ini Ini kan depannya vokal Biasanya kita baca D Biasanya kalau depannya vokal Itu biasanya kita D Itu kita ucapkan D Jadi They like the apartment Because it is big Tapi yang building tetap D ya The building is very old Jadi biasanya Kalau depannya vokal Apartment itu Kita pakai D Ya D apartment Oke Berikutnya Nomor 7 I gave my friend a card And a flower For her birthday The card wishes her Happy birthday She like Both the card The card and the flower Ya betul ya Seperti itu ya Oke Thank you You're welcome Ya Nomor 7 We stay at a hotel In the New York The hotel was very Expensive Ya betul Yang pertama kan hotel Karena kita belum tahu hotel yang mana ya Dia nyebut aja hotel Nah tapi hotel yang kedua Udah ditunjuk kita tahu hotel Yang tepat mereka tinggal The hotel was very expensive Terima kasih Thank you Masih Habis 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 Kita masih punya 5 menit Bisa sih Bisa Nah ini latihan ini gampang Ini gampang Ini E dan N ya Seperti tadi E dan N Ini gampang Eh oh Ada D juga Sorry Ada D E atau N Mestinya enggak gitu Silahkan I see a chair A desk A window A plant Bener ya Satu-satu semua Ya satu I see a chair Oke Berikutnya ini Mungkin langsung Dua nomor aja ya Nomor tiga Nomor empat Arin silahkan Di mana Dua 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 Oke Pakai D Ya Semua Karena kita udah tahu Dari perkenalkan Jadi di atas Yang mana Jadi pakai D Semua ya Terima kasih Nomor lima dan nomor enam Di mana Pl Energetik Pl Energetik Di bawah Di bawah Dua Aku mau Manya dong Yang tadi Nomor lapan Itu yang Nomor lapan Tadi kan Ada In the New York Ya Maksudnya Enggak Kotanya Enggak Ini nama kota, nama kota kita enggak pakai D. Nama kota kita enggak pakai D. Seperti Jakarta atau apapun. Kecuali, ada beberapa kota yang nama resmi kotanya itu ada D-nya. Kayak The United States pun pakai D ya? Ya, itu nama resminya memang The United States. Jadi D-nya itu enggak boleh hilang. Jadi memang tergantung. Ini memang agak sulit. Jadi ada beberapa kota yang D-nya itu memang sudah nyambung di dalam nama kotanya. Enggak pernah dilepas. Itu sangat tergantung nama kotanya. Nama kota, baik ada nama kota sama nama negara. Itu D-nya itu ada yang nyambung. Contoh Filipina. Filipina itu juga selalu pakai D. The Philippines. D-nya itu nyambung. Selalu. Jadi Filipina itu seperti hanya The United States. Itu juga selalu D-nya pasti di depan. The Philippines. Enggak pernah dalam bahasa Inggris hanya disebut Filipina. Netherlands juga. Belanda. The Netherlands. Ada D-nya selalu di depan. Saya tahu kalau ada sama Tan Pader itu gimana? Itu cuma bisa ngecek kamus ya. Ngecek kamus atau ngecek Wikipedia atau mana lah. Itu memang harus ngecek. Enggak ada aturannya. Jadi memang dari sononya itu ada berapa negara atau nama kota yang memang D-nya itu nempel. Tapi pada umumnya, enggak. Pada umumnya, enggak. Hampir seperti Indonesia, kita enggak pernah bilang D- Indonesia. Indonesia aja. China juga enggak pakai D- China aja. Malaysia juga Malaysia aja. Singapore, Singapore aja. Pada umumnya, enggak. Jadi enggak semua. Tapi kadang-kadang ada berapa negara, terutama negara ya. Kota ada. Tapi sedikit banget kalau yang kota. Kalau negara lebih banyak. Jadi ada berapa negara itu memang D-nya itu nempel. Nempel di namanya. Dan enggak boleh dilepas. Nama resmi. Memang udah nama resmi. Nanggung nih. Dihabisin aja ya. Walaupun waktunya udah hampir habis. Enggak apa. Nomor delapan. Oh iya, betul. Nomor delapan, silahkan. Yes. I see the man and the woman. The man is standing, the woman is sitting down. Ini. Yang pertama, jangan ini dulu. Karena belum diperkenalkan. Ini belum diperkenalkan ya. Jadi yang awal itu masih I see a man and a woman. Nah, habis itu baru pakai D. Do you see any people? Yes. I see a woman. Belum. Karena belum diperkenalkan ya. Nah, jadi waktu kita masih memperkenalkan, itu masih pakai E. I see a man and a woman. Setelah itu, baru bisa kita rujuk. Pas kita rujuk, pasti baru pakai the man is standing, the woman is sitting down. Jadi pas kita baru memperkenalkan, aku melihat sesuatu, itu kita selalu pakai E. Terima kasih, Tuan. Ya. Nomor Sembilan, eh nomor sepuluh. Silahkan. Yes, Tuan. Ya. Do you see any animals? Yes, I see a dog, a cat, and a bird in a cage. Oke. Ya, jadi masih kita perkenalkan, jadi kita masih pakai E ya. Oke. Thank you. Terakhir. Dihabisin aja ya, Lydia. Langsung, tiga. Oke. What is the dog doing? It's sleeping. How about the cat? The cat is watching the bird. Ya, oke. Begitu ya. Sip, semua pakai the, karena sudah jelas ya, yang dimaksud yang mana. Oke, thank you. Thank you. Oke. Sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan. Masih ini ya, mudah-mudahan udah dapat, ini sense-nya, kapan pakai E, kapan pakai de, di mana, ya kita jumpa lagi, minggu depan. Oke, thank you, Mr. Oni. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. See you next week. Thank you, Mr. Oni. Bye. Thank you.